Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel koral rift dan ikan hias laut dalam video kali ini saya akan membahas tentang koral lps ya terutama jenis korang kaling kembang bagi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya dan menyalahkan lonceng notifikasi bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih oke teman-teman saya lanjut ya jenis korang kaling kembang ini merupakan salah satu jenis lps yang sangat haus makanan jadi dia selalu terlihat lapar dibandingkan koral lps yang lainnya jadi dia lebih makannya lebih selera makannya itu lebih tinggi untuk membuat korang kaling kembang ini terlihat akan selalu sehat dan tentakalnya terlihat panjang-panjang dan terlihat segar alangkah baiknya kita memberinya dia makan jadi rutin setiap seminggu sekali saya beri potongan udang pasar udang yang kita menggabur itu ya kita potongan kecil kita potongan kecil kita mas lanjutkan di sapu lidi ya yang sudah dibersihkan dahulu seperti ini kemudian kita berikan langsung ke tentakalnya tentakalnya saya kasih ya jadi langsung ke Jadi koral IPS yang satu ini tergolong puas ya, jahat ya terhadap koral yang lainnya Jadi saya memberinya jarak terhadap acan, rekor Ayuma ya, bukan rekor dia Ayuma Dan koral-koral yang lainnya mungkin ada, jadi nanti saya akan memberikan jarak Kalau dia sudah mekar, sangatlah besar ya, walaupun batunya tidak seberapa besar Jadi kita harus memberi jarak yang cukup, supaya dia tidak men-sting atau menyengat Jadi menyengat koral yang di sekitarnya Kalian-kalian kembang ini tergolong membutuhkan parameter yang cukup bagus ya Cukup bagus, tergolong IPS yang tingkat medret ya, tidak terlalu mudah juga Kemudian Juga membutuhkan cahaya yang cukup kuat ya Jadi dia juga membutuhkan cahaya yang kuat Flow yang cukup atau arus yang cukup ya Kemudian juga membutuhkan makanan yang seperti saya bilang tadi Oke teman-teman, sekian video review tentang kolang kaleng kembang LPS koral jenis LPS Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like-nya Jangan lupa untuk berkomentar Men-share dan subscribe Thank you Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like-nya